Pemirsa Ketua Umum PSSI Lanyala Mataliti diperiksa Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi dan ahibah kamar dagang dan industri Jawa Timur. Lanyala ditangkap setelah dideportase pemerintah Singapura karena izin tinggalnya sudah habis. Walau belum berstatus tahanan, Ketua Umum PSSI Lanyala Mataliti tiba dengan mobil tahanan kejaksaan dari Rutan Salemba untuk diperiksa di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta. Lanyala diperiksa terkait kasus penggunaan dana ahibah kamar dagang dan industri Jawa Timur. Dicejar wartawan terkait materi pemeriksaan Lanyala memilih bungka. Meski berstatus tersangka, jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI belum diganti. Hanya saja tugas sehari-hari ditugaskan ke pelaksana harian. Sebelumnya Lanyala ditangkap dan dideportase karena izin tinggalnya di Singapura telah habis sejak akhir April silam. Ia menjadi tersangka karena diduga menggunakan dana hibah kadit sebesar 5,3 miliar rupiah untuk kepentingan pemberian saham perdana, bank jatih. Tim Liputan, MNC Media, Jakarta.